Selamat datang di Cari Sport, kualifikasi ASEAN Cup Cina 2023, jadwal pertandingan hasil pertandingan topscore dan kelas semen. Berikut adalah berita selengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Sport. Berikut adalah hasil pertandingan kualifikasi ASEAN Cup 2023 selasa 14 Juni 2022 dari Grup B, Filipina, kalah 0-4 dari Palestina. Mongolia menang 2-0 atas Yaman. Hasil ini membuat peluang Indonesia semakin besar dan yang butuh hasil limbang melawan Nepal. Di Grup E, Bahrain menang tipe 1-0 dari Turkmenistan, sementara itu Bangladesh akan melawan Malaysia pada pukul 20.00 WIB. Di Grup F, Singapura menang 6-2 dari Myanmar. Sementara itu Kyrgyzstan akan menghadapi Tajikistan pada pukul 22.00 WIB. Dari Grup D, Kamboja akan menghadapi Afghanistan pada pukul 18.30 WIB. Dan India akan menghadapi Hongkong pada pukul 22.00 WIB. Dari Grup C, Sri Lanka akan bertanding pada pukul 19.00 WIB. Live di iNews TV. Uzbekistan akan menghadapi Thailand pada pukul 22.30 WIB. Live di iNews TV. Dari Grup A, Kuwait akan menghadapi Jordania pada pukul 23.15 WIB. Partai kedua, Timnas Indonesia akan menghadapi Nepal pada pukul 02.15 WIB. Live di RCTI dan iNews TV. Berikut adalah kelas main sementara dari Grup A. Jordania dipastikan lolos ke babak berikutnya dengan torean 6 poin. Sementara itu Indonesia dan Kuwait masih berpeluang lolos ke babak berikutnya. Kelas main dari Grup B, Palestina dipastikan lolos ke babak final ASEAN Cup 2023. Sementara itu Filipina menunggu hasil dari Indonesia. Di Grup C, Uzbekistan dan Thailand dipastikan lolos ke babak putaran final ASEAN Cup. Di Grup D, Hong Kong dan India dipastikan lolos ke putaran final ASEAN Cup 2023. Di Grup E, Bahrain dipastikan lolos ke babak putaran final ASEAN Cup. Sementara itu Malaysia masih berpeluang lolos ke putaran final. Di Grup F, ada Tajikistan dan Kyrgyzstan yang dipastikan lolos ke babak putaran final ASEAN Cup 2023. Berikut adalah kelas main runner-up terbaik. Runner-up terbaik diambil 5 tim. Thailand, Kyrgyzstan, India dipastikan lolos ke babak berikutnya. Sementara itu Filipina, Malaysia dan Indonesia masih berpeluang lolos. Untuk Indonesia hanya membutuhkan hasil seri untuk meraih tiket putaran final Piala Asia 2023. Berikut adalah top score sementara ASEAN Cup 2023. Sunil Chetri dari India, Yosif Naksir dari Palestina, Victor Mayer dari Kyrgyzstan, Iksan Pandi dari Singapura, Syerfoni Mabasov dari Tajikistan, dan Eldor Sumorodok dari Uzbekistan, dengan masing-masing 3 gol. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari JARISPO. Terima kasih. Terima kasih.